Ratusan jamaah haji Kabupaten Tabalong mengikuti manasik masal terakhir pada Kamis 9 Mei 2024 di Masjid Al-Abrar Islamic Center Maburai. Manasik ini digelar guna mematangkan seluruh kesiapan jamaah jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 641 jamaah haji mengikuti manasik haji masal kedua tingkat Kabupaten Tabalong yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Manasik masal ini merupakan yang terakhir digelar setelah sebelumnya para jamaah mengikuti satu kali manasik di tingkat Kabupaten dan delapan kali manasik di tingkat kecamatan. Pada manasik kali ini para jamaah diberikan materi tentang kesehatan serta info-info penting terkait pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Sayedol Bakri berharap melalui kegiatan ini para jamaah haji semakin siap dan mantap mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2024. Jamaah haji ini masih ada waktu yang tersisa sebelum keberangkatan tetap jaga kesehatan, terus perkuat dalam rangkaian ibadah kepada Allah SWT perbanyak doa dan mudah-mudahan kelancaran dalam rangkaian keberangkatan jamaah haji ini terlaksana dengan sebaik-baik. Diketahui jamaah haji Tabalong masuk dalam keloter 9, 17, dan 18 yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Banjarmasin. Keloter 9 dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 23 Mei, keloter 17, 3 Juni, dan keloter 18, 5 Juni. Dano Novarin TV Tabalong melaporkan.